Upaya pencarian anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang di sungai Are Swiss terus dilakukan. Duta Besar RI untuk Swiss, Mulia Manhadad memastikan, pencarian Eril jadi prioritas timsar dengan berbagai metode. Selain menyusuri sungai Are, upaya pencarian juga dilakukan timsar Swiss dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Tak hanya drone yang diterbangkan dengan rendah, drone dengan pendeteksi suhu tubuh sebelumnya juga sudah diterbangkan. Suhu air di sungai Are yang mencapai 16 derajat Celcius dan kondisi air yang sedang keruh disebut menjadi kendala pencarian. Timsar yang berjumlah sekitar 20 orang terdiri dari unsur polisi sungai, polisi medis, dan pemadam kebakar adalah datang dari salju yang meleleh. Sehingga kemudian relatif dingin suhunya. Dan biasanya salju yang meleleh itu ada kristal-kristal putih yang kadang-kadang membuat warna air itu menjadi agak keruh sehingga kemudian menyulitkan penyelamah. Saat ini Polri juga berkoordinasi dengan Interpol untuk membantu pencarian Eril. Polri meminta Interpol menerbitkan Yellow Notice untuk pencarian orang hilang. Meminta Yellow Notice atau pencarian orang hilang ke kepolisian Swiss dengan jalur Interpol. Terkait banyaknya informasi yang beredar, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu meminta masyarakat tidak memanfaatkan situasi dengan menyebar hoaks. Masyarakat juga diminta bijak dalam menyaring informasi yang beredar. Simpansi war, ada yang sudah ditemukan, ada yang lain. Saya juga harap tidak memanfaatkan situasi ya. Dimensos dengan keinginan supaya powernya bertambah ataupun apa. Membuat berita-berita yang digoreng itu ini gitu. Kasihan lah. Emeril Khan Mumtaz atau Eril terseret arus sungai Are di Swiss pada kami siang waktu setempat. Sambil menunggu informasi dari Swiss, keluarga dan kerabat dekat Ridwan Kamil menggelar doa bersama untuk keselamatan Eril. Keluarga berharap Eril ditemukan dalam keadaan selamat. Tim Liputan, Kompas TV